udah lama banget gak makan yang berkuah pedas nah jadi hari ini aku bikin pangsit kuah chili oil ini tuh enak banget guys, cara bikinnya mudah dan cocok untuk jualan bisa juga dijadikan frozen food ya yuk langsung aja ke cara pembuatannya untuk langkah pertama siapkan daging ayam disini aku pake 300 gram daging ayam bagian dada kemudian untuk memudahkan saat nanti dilumatkan ini akan aku iris-iris dulu pake pisau set ideal life pisau ini super tajem banget dan juga kokoh karena tanpa sembungan bisa diliat ini mudah banget untuk mengiris ayam daging ayam yang udah diiris-iris kemudian masukkan ke dalam gelas super kemudian tambahkan 1 butir telur ayam untuk bumbu yang lainnya tambahkan 3 siung bawang putih 1 sendok makan minyak wijen setengah sendok teh saus tiram setengah sendok teh garam kaldu bubuk, gula putih dan juga lada bubuk terakhir 1 sendok makan tepung maizena untuk mengikat daging ayamnya selanjutnya lumatkan daging ayam sampai halus nah disini aku pake cuper dari ideal life kekuatan dari cuper ini super kuat udah gitu sudah dilengkapi dengan overhead protection jadi aman banget nah ini cukup kemudian ambil 1 lombar kulit pangsit beri isian daging ayam secukupnya bagian ujung kulit pangsitnya dikasih lem ini lemnya cukup gunakan air aja lipat dan rapatkan untuk cara melipatnya sesuai selera teman-teman aja nah lakukan cara yang sama sampai selesai beri isian daging ayam kemudian bagian ujung kulit pangsitnya kasih lem rekatkan seperti ini setelah selesai semuanya ini disisikan dulu nah sekarang aku mau bikin chili oil caranya mudah langkah pertama tambahkan minyak goreng secukupnya ke dalam pan terus panaskan minyaknya kalau udah panas tumis sampai harum daun jeruk yang udah diris tipis 3 siung bawang putih cincang bun cabai level 10 2 sendok makan tambahkan roiko dan gula pasir ini tinggal di masak aja sampai tanak kemudian angkat dan tiriskan ini aku simpan dulu ke dalam mangkuk kecil dan ini siap untuk digunakan chili oilnya udah jadi ya guys selanjutnya kita bikin guahnya disini aku akan pakai granit cooker set idealife ini bagus banget tutup kacanya bisa berdiri nah disini aku akan pakai cash rollnya pan ini udah dilapisi dengan marble coating non-stick jerman teknologi jadi aman digunakan untuk sehari-hari nah sekarang tambahkan air secukupnya didihkan dulu disini aku pakai kompor induksi idealife setelah airnya agak panas untuk bikin kaldunya disini aku pakai sedikit tulang sapi masukkan ke dalam kuah yang tadi kemudian didihkan sampai kaldunya keluar nah seperti ini kaldunya udah keluar untuk seasoningnya cukup tambahkan ada garam kaldu bubuk lada bubuk dan juga gula secukupnya nah karena kuah kaldunya udah jadi sekarang tinggal masukin aja semua pangsit dan rebus sampai empuk karena terlalu banyak ini aku sisakan untuk stok 5 menit sebelum diangkat tambahkan irisan daun bawang secukupnya ini opsional boleh di skip kalau gak suka ini udah mateng langsung aja diangkat dan tiriskan matikan dulu kompornya nah ini dia hasilnya ya guys aromanya lezat sekali mari kita coba ya kita ambil beberapa potong masukin ke dalam mangkok seriusan ini aroma dari kuah kaldunya kuat banget karena tadi aku pakai sedikit tulang sapi terus tambahin kuahnya sekarang tambahkan chili oil secukupnya aduk sampai tercampur rata untuk bedasnya sesuai selera ya guys yuk kita cobain setiap rasanya seriusan ini tuh seger banget cocok dimakan saat cuaca panas maupun dingin dan juga cocok sekali untuk kalian jadikan ide jualan untuk detail lengkap bahan yang aku gunakan kalian bisa cek deskripsi video ini sekian dulu untuk video hari ini semoga bermanfaat sampai ketemu di video berikutnya